Kisah kunjungan Maria kepada Elisabeth sepupunya, merupakan sebuah kisah yang indah, dan dirayakan sebagai hari perayaan dalam gereja katolik, pada tanggal 31 Mei dan merupakan peristiwa gembira kedua, dalam doa Rosario. Mengikut Lukas 1 ayat 39, beberapa waktu kemudian pemberitaan kabar sukacita, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan, menuju sebuah kota di Yehuda, untuk menemui sepupunya Elisabeth. Kunjung mengunjungi sambil berbagi rahmat Tuhan, tentunya mendatangkan sukacita dan penghiburan. Inilah pengalaman yang berlaku, bila Maria mengunjungi Elisabeth sepupunya. Kunjungan Maria membawa maksud peneguhan iman, supaya keduanya tabah menghadapi tekanan. Keduanya sedang mengandung, Maria sedang mengandung Yesus, ketika masih seorang perawan, dan Elisabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis, ketika ia dikatakan mandul, lagi pula sudah lanjut usia. Ketika Maria masuk ke rumah Zaharia, Maria memberi salam kepada Elisabeth, dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya, dengan perbuatan tangannya, dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan keturunannya untuk selama-lamanya. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia.